Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Kejaksaan Negeri Bengkulu pagi tadi melakukan pemusnahan barang bukti dari 105 perkara yang telah ditangani selama setahun. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar, dipotong hingga ditanam di tanah. Pemusnahan terhadap barang bukti hasil tindak pidana yang telah memiliki hukum tetap tersebut dilakukan di halaman kantor Kejari Bengkulu. Pemusnahan ini dilakukan terhadap berbagai barang bukti hasil sitaan Kejari Bengkulu dari 105 perkara yang ditangani. Seperti narkotika golongan satu jenis sabu dan ganja, lalu tembaga gorilla, pil estasi, dan pil sampodin. Tidak hanya itu saja barang bukti yang ikut dimusnahkan seperti handphone, kosmetik ilegal, timbangan elektronik, serta senjata api turut dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti ini adalah pelaksanaan pasal 46 KUHAB ayat 2 yang kita lakukan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi adanya penyimpangan serta penyalanggunaan barang bukti yang dilakukan oleh Oknuma Parat dari kejaksaan serta meminimalisir kemungkinan adanya penggelapan barang bukti. Abdi Wijaya Pernatau, Tepir Bengkulu melaporkan.